Musyawarat Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI yang digelar di Solo, Jawa Tengah berlangsung rinjuh. Seorang pengusaha yang terlibat kerinjuhan, MAA mengatakan kejadian berlangsung sangat cepat. Ia mengaku tiba-tiba dikroyok oleh sejumlah orang di lokasi. Dikutip dari Kompas.com, Munas HIPMI digelar di Alila Solo Hotel pada Senin 21 November. MAA bercerita dirinya baru saja tiba di ruang rapat Pleno Munas sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, situasi Pleno sudah tidak kondusif pada malam itu. Untuk menghindari ketegangan, MAA memilih keluar ruangan dan menuju arah toilet. Namun, ia justru diikuti oleh sekelompok orang dan langsung dikeroyok. MAA mengaku dirinya diserang menggunakan tangan kosong hingga peralatan makan berbahan besi yang ada di lokasi. Akibatnya, ia mengalami sejumlah luka lebam di bagian wajah dan kepala. MAA juga telah mendapat perawatan medis di rumah sakit Muar di Solo. Saat ini, kasus kericuan di Munas HIPMI masih ditangani oleh Polresta Surakarta. MAA selaku korban masih enggan menempuh jalur mediasi karena pelaku dianggap tak punya itikat baik. Ia sendiri masih bingung kesalahan apa yang ia perbuat hingga menjadi sasaran penyerangan. Bahkan dirinya juga mengaku tak kenal dengan para pelaku. Namun, MAA menduga hal ini berkaitan dengan statusnya sebagai ketua tim sukses dari cawan ketua HIPMI, tombol kurut 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!